BAKU HANTAM KAMIKAZE Strategi Perang Ala Jepang Strategi Frustrasi Tak Berguna Wahyu Prihadi Saputra 31 Juli 2021 Ampenan Bom bunuh diri kini mungkin dikonotasikan pada Taliban, Al-Qaeda, atau ISIS dan berbagai kelompok perjuangan Timur Tengah Namun jauh sebelum itu adalah Jepang yang mengawalnya pada Mediuk Perang Dunia Kedua Aksi itu populer dengan sebutan KAMIKAZE Sebutan istilah yang sebenarnya berarti angin taufan Menurut Agenda, hal itulah yang menyelamatkan kekaisaran dari Serbuan Mongol pada tahun 1200-an Belakangan, KAMIKAZE disematkan pada pilot-pilot berani mati Jepang Mereka adalah pasukan yang bukan hanya disiapkan berani mati Namun memang untuk mati Saat penyerbuan Pearl Harbor KAMIKAZE pertama terjadi secara tak sengaja Salah satu pesawat Jepang yang menyerbu pangkalan Angkatan Laut Amerika itu Mengalami kerusakan akibat tembakan musuh Sadar pesawat tak akan bisa kembali ke pangkalannya di kapal induk pilot mengambil langkah ekstrim Dia menabrakkan pesawatnya ke target lawan Namun pasukan resmi KAMIKAZE baru benar-benar terbentuk pada tahun 1944 Kala itu Jepang sudah mengalami serentetan kekalahan Garis pertahanan pun terus ditarik mundur hingga ke kawasan Jepang sendiri Merasa tak akan berhasil jika hanya menerapkan strategi biasa Tercetuslah ide pesawat bunuh diri Dengan membawa bom di lambung pesawat Efek ledakannya diakini lebih besar jika pesawat ditabrakan langsung ke kapal-kapal musuh Kala itu sejumlah kapal Amerika lazim menggunakan dek kayu Sehingga efek ledakan pesawat kerap memicu kebakaran hebat Apalagi jika mampu mengenai titik penting seperti area mesin Atau tempat penyimpanan bahan bakar Bagaimana KAMIKAZE berjalan digambarkan secara baik Dalam film bertajuk The Eternal Zero Relawan-relawan muda direktur Relawan-relawan muda direktur Usianya masih 17-an hingga kisaran 24 tahun Mereka digambang secara keras hanya untuk mati Demi negaranya Terkait jumlah pesawat yang ditabrakan Sejumlah sumber menunjukkan Angkanya mendekati 1.500-an hingga 2.500 pesawat Mengenai kerusakan yang ditimbulkan Ada yang menaksir Hingga 81 kapal sekutu tenggelam Dan ada yang rusak parah menekati angka 200 kapal Dengan korban tewas nyaris 5.000 awak kapal Dan 5.000 lainnya mengalami cedera yang bervariasi Kasian juga negeri Bapak Joe Kamikaze Jepang memang memberikan efek kejut Namun aksi itu jelas tak banyak memberi dampak bagi Jepang dalam medan perang Benar Sekutu menderita banyak Namun jangan pula dilupakan Jepang turut kehilangan ribuan pesawat dan ribuan pilot juga Jepang saat awal perang sangat mengagumkan kemampuan pilot-pilotnya Kini malah mengorbankan talenta muda Yang potensial mereka didik menjadi pilot andal Daripada mengirim pasukan berani matimu Mengapa kau tak berusaha saja buat bom atom Jepang Lalu kirim ke negara Pongah itu Dan keluar sebagai pemenang Sekian cerita dari Baku Hantam Silahkan kalian baku hantam di kolom komentar Atau di warung-warung kopi yang ada di dekat rumah Jangan lupa dibantu subscribe, like, comment, and share Wassalam